Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat ini sedang menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Di momen penting itu, keduanya juga sempat mengungkap dukungan buat Cawapres 2024, Gibran Raka Buming. Dalam unggahan Lesti, ia tampak pamer emoji tanda mendoakan Gibran yang tampil di acara debat pada 21 Januari. Sementara itu, Bilar juga sempat mengunggah foto Gibran namun wajah sang Cawapres diganti menjadi wajah karakter anime. Usumaki Gibran, tulis Bilar. Lesti Kejora dan Rizky Bilar dukung Gibran di debat Cawapres saat umrah. Tak cuma memberikan dukungan buat Gibran, Bilar juga mengungkap doa mulia untuk para fans. Ia berharap fans bisa menunaikan ibadah umrah seperti dirinya. Rizky Bilar doakan fans saat umrah, Bang B.I. Semoga S.L.L. dalam lindungan Allah. Titip doa semoga S.Y. dan istri bisa kesana. Amin, harap fans. Amin, saya doakan semua follower saya yang belum sempat kesini suatu saat bisa kesini juga. Seru Bilar. Adapun Lesti dan Bilar rupanya mengajak Levian alias B.I.L. untuk ikut menunaikan ibadah umrah. Ketiganya terlihat kompak mengenakan ihram hingga memicu dukungan fans. Masya Allah tabarakalah dilancarkan ibadahnya. Semoga dikabulkan doa serta hajatnya. Amin ya Allah. Ujar Neter. Masya Allah dilancarkan ibadahnya Leslar Family dalam lindungan Allah. Amin, tutur fans. Sementara itu, acara debat Cawapres 2024 yang digelar pada 21 Januari itu berlangsung seru. Gibran jadi sorotan ketika memperlihatkan gestur dirinya seolah sedang mencari jawaban dari Mahfud MD perihal cara mengatasi grey inflation atau inflasi hijau. Saya lagi nyari jawabannya Profesor Mahfud, saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok enggak ketemu jawabannya? Saya tanya inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau, seru putra sulung Presiden Joko Widodo ini. Bahaya sekali, sudah memakan korban, nah ini harus kita antisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju saja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau harus super hati-hati. Di sisi lain, Mahfud memberikan. Reaksi tak kalah menohok. Saya juga mencari tuh, jawabannya ngawur juga tuh. Ngarang-ngarang endakaruan, mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau akademis itu tanya-tanya kayak gitu recehan. Oleh sebab itu, itu tidak layak dijawab menurut saya. Oleh sebab itu saya kembalikan ke moderator. Ini enggak layak dijawab pertanyaan kayak gini, terang Mahfud, selain utuh. Beredar video pedang Dut Lesti Kejora dan Rizky Bilar membiayai perawatan Gilang Dirga yang masuk rumah sakit. Hal ini dibantah oleh Gilang Dirga yang menyebut bahwa tidak benar. Video tersebut adalah hoax yang sengaja diedit oleh orang tidak bertanggung jawab. Diketahui, Gilang Dirga masuk rumah sakit karena menjalani operasi usus buntu. Gilang Dirga mengalami sakit perut yang awalnya diduga liver namun ternyata adalah usus buntu. Gegara video editan itu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sampai ikut bereaksi. Terlihat dalam video tersebut, Gilang Dirga sedang opname di rumah sakit. Tampak Lesti dan Bilar menjenguk Gilang. Dalam foto editan itu, tampak mereka duduk di samping Gilang yang sedang terbaring di ranjang pasien. Video tersebut heboh usai berseliweran di TikTok. Terima kasih telah menonton!